Intro Baru-baru ini Aurelie Belak-Belakan mengaku pernah mendapatkan perlakuan tidak enak dari aktris senior pada awal mula ke dunia hiburan. Bagaimana kisah itu terjadi? Inilah sensasi terkini. Sosok Aurelie, aktris cantik lahiran 93 ini yang berdarah Indonesia-Belgia, belakangan ini sedang menjadi perbincangan publik. Lantaran pengakuan dirinya yang pernah mendapatkan perlakuan tidak baik di industri hiburan. Aktris cantik berkulit eksotis ini menceritakan momen itu terjadi saat ia membintangi salah satu sinetron. Lantas, perlakuan apa yang dilakukan oleh aktris senior tersebut kepada mantan kekasih Marcelo Tahito ini? Bintang film mantan tapi menikah pada awal tahun 2023 ini pun terkejut. Merasa seolah dirinya yang disemprot oleh asisten artis tersebut. Rupanya bahwa sofa yang ia duduki ternyata milik sang artis senior. Selain itu, Aurelie tak hanya mendapat perlakuan tak enak dari artis senior saja. Sang produsernya pun ikut membuli Aurelie secara verbal pada saat syuting sinetron. Kisah Aurelie ini pun viral di sosial media. Banyak banget diantara kalian yang nanya kabar aku gitu. Pengen mastiin kalau aku baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Seperti yang aku nulis di caption, aku udah jauh lebih baik. Ya gak mungkin langsung kayak, wuff bahagia banget. Tapi udah jauh lebih baik lah gitu. Dan jujur aku agak sedih. Karena banyak banget bener-bener ratusan orang DM aku sharing tentang pengalaman mereka dengan depresi gitu. Atau banyak banget yang relate gitu. Kok aku juga ngerasa hampa ya, aku juga kehilangan semangat gitu. Sedih, ternyata banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Tapi di sisi lain ada senangnya dikit. Karena kayak, oh ternyata aku gak sendiri ya gitu. Jadi, aku mau bilang sama kalian yang lagi ngerasain hal yang sama. Lagi ngerasa kehilangan semangat untuk banyak hal gitu. Atau lagi ngerasa depresi. Kalian pasti bisa ngelewatin ini. Kalian jelas-jelas gak sendiri. Banyak banget yang lagi ngerasain ini juga. Dan ya, badai pasti berlalu kok. Dan untuk mendapatkan pelangi harus sejam dulu. Terima kasih.